Oke pada video kali ini saya akan memberikan tips beli layar laptop di online shop atau di marketplace Jadi sebelumnya banyak yang bingung dan bertanya di DM Beli layar laptop yang aman tuh bagaimana sih di online Sebelumnya saya membeli LED laptop di salah satu toko online Jadi saya tidak di endorse disini dan tidak promo Hanya berbagi tips agar yang lainnya bisa paham dan merasa nyaman ketika membeli di online Karena masih banyak yang ragu dan takut membeli layar di online Dikarenakan ketika sampai barangnya itu takut pecah, takut rusak atau tidak sesuai dengan yang dipesan Disini saya sudah membuka paket pengiriman dari layar yang sudah saya order sebelumnya Dimana disini paket pengirimannya itu lumayan banyak juga lapisannya untuk menjaga keamanan dari layar tetap aman Jadi banyak lapis-lapisan packingnya Dan menurut saya ini lumayan aman dan kokoh juga ya Bahkan sampai layarnya diberi lapisan lagi agar tidak terguncang ataupun tidak tertekan Kemudian dilapisi juga dengan lapisan-lapisan yang bisa untuk membantu ketika paket ini dikirimkan Maka akan mengurangi goncangan ketika diserahkan kepada kurir atau ekspedisi nantinya Karena beberapa toko itu sudah memberikan pelayanan packing yang lumayan baik ya Dan kita juga bisa request dengan pihak toko online-nya untuk memberikan packing tambahan Seperti packing kayu seperti tadi atau packing triplek Tapi kebanyakan toko memang sudah menyediakan packing kayu dan packing tripleknya Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk membeli layar LED di online Kemudian kita langsung melakukan pengecekan fisik LED-nya Nah disini saya membeli LED yang baru Jadi secara fisik kita harus cek dulu apakah ada cacat fisik atau kekurangan-kekurangan yang lainnya Kita bisa lihat disini lumayan bersih dan seperti baru Dan ada segelnya juga ya Ini merupakan segel dari pembelian Kemudian disini ada serial number dan kode number dari LED-nya Secara fisik LED ini lumayan sempurna dan bagus ya Tidak ada cacat Dan kupingnya juga lengkap Kemudian disini pinnya sudah sesuai dengan yang saya order yaitu 30 pin Pastikan baterai dilepas dahulu sebelum melakukan pemasangan pada laptop Kemudian kita akan melakukan pemasangan fleksibel layarnya di soket LED-nya Ketika pemasangan fleksibel LCD-nya Pastikan bahwa sudah rapat dan terpasang sempurna Kemudian kita letakkan disini Selanjutnya battery yang sudah dilepas tadi kita pasang kembali Kemudian kita hidupkan laptopnya Tujuan baterai yang dilepas tadi adalah untuk menghilangkan daya listrik yang ada pada laptop Sehingga ketika pemasangan fleksibel ke soket LED-nya Tidak terjadi masalah konsleting atau hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya Kemudian kita langsung cek pada bagian fisik layar LED yang sudah kita pasang tadi Dari sini memang tampak tidak ada masalah dan layarnya bersih Kemudian kita cek bagian resolusi dari layarnya Itu sesuai dengan yang saya order yaitu resolusi HD Kemudian kita cek pada bagian advanced display settingnya Jadi jika kita membeli layar yang memiliki refresh rate di atas 60Hz Apakah LED-nya itu sudah support atau belum Dan sudah sesuai atau belum yang kita order Jadi saya akan memberikan tips yang aman untuk beli layar laptop LED di toko online Yang pertama kita harus memastikan dahulu Toko online mana yang akan kita kunjungi Jadi disini sangat banyak penjual-penjual LED Dan berbagai macam ulasan-ulasan dan rating-rating yang tersedia Nah fokus kita hanya pada bagian rating terbaik Dan ulasan-ulasan yang membangun Kemudian kita harus cek dan teliti pada bagian deskripsinya dahulu Dari judul kita harus sudah pastikan dahulu sesuai dengan yang kita cari Barulah kita melihat pada bagian deskripsinya Mulai dari soket 30 pin atau 40 pin Kemudian di bagian resolusi Kita harus pastikan juga Resolusinya resolusi HD Atau resolusi Full HD Nah maka dari itu Kita harus pastikan dahulu Hal ini sudah benar atau tidak Jika hal ini salah Maka akan berakibat Tidak sesuai dengan laptop kita Dan yang paling penting adalah Dudukannya Dudukan kupingnya ini atas bawah Jika layar laptop yang standar Umumnya itu memiliki dudukan kuping atas dan bawah Dan ada juga beberapa laptop yang Tidak memiliki dudukan Kemudian pastikan juga Toko tersebut memberikan garansi Agar ketika ada masalah nantinya Kita bisa menukarkan atau mengklaim garansinya Sehingga kita tidak ragu lagi Dan merasa aman ketika membeli barang tersebut Oke semoga tips ini bisa bermanfaat Jika ada ingin bertanya silahkan komentar di bawah Terima kasih telah menonton